Malam-malam storm Keberadaannya diketahui di Pegunungan Sulawah Tepat di Jembatan Senopat Perlintasan Banda Aceh Medan Yah, perlintasan ini mirip dengan jalur puncak di Jawa Barat Berkelok-kelok, naik turun, dan memiliki hawa dingin yang menusuk badan Hal lima si pemangsa adalah seorang gadis cantik asal Aceh Di pertengahan tahun 1980-an, ia yang baru berusia 18 tahun hendak pulang ke rumah Sayang, harapan untuk bertemu keluarga tercinta tak kesampaian Di Sulawah, dia mengalami musibah Sekelompok pria dalam pengaruh alkohol menyeretnya masuk ke dalam mobil Hal lima bukan tanpa perlawanan Beberapa kali, dia teriak meminta tolong Namun, perlintasan Sulawah dikenal sepi Terutama di malam hari Para pemuda itu kemudian memukul dan memaksa Halimah untuk diam Dengan kondisi setengah sadar akibat pukulan yang menghantam wajahnya Halimah diperkosa secara bergilir Agar perlakuan buruknya tidak diketahui orang Para pemuda tersebut akhirnya membunuh gadis berusia 18 tahun itu Salah satu dari enam pemuda itu Mencekik sang gadis malang hingga tak bernyawa Mayatnya kemudian dibuang ke jurang Tepat di bawah jembatan sunapet yang sekarang sudah terbagi dalam dua jalur Sejak saat itu, Halimah bergentayangan Ia seakan ingin mencari enam pemuda yang memperkosanya Setiap tahun, korban selalu berjatuhan di jembatan sunapet Mayoritas adalah pengguna jalan Baik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, hingga bus Banyak yang percaya kecelakaan yang kerap terjadi di sana saat malam hari Karena ulah Halimah, kejadiannya pun bermacam-macam Ada yang menabrak pembatas jalan karena remnya blong Masuk ke jurang akibat pandangan terhalau dan lain sebagainya Beberapa tahun yang lalu, seorang kawan pernah bercerita Jika kerabatnya pernah menjadi korban dari Halimah Dalam perjalanan menuju bandar Aceh menggunakan bus Sopir bus berhenti di lintasan Sulawah untuk menaikkan penumpang Penumpang itu adalah seorang gadis yang cantik Setelah dia naik, sopir pun kembali menjalankan busnya Seisi bus telah terlelap kala itu Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari Hanya sopir, kernet, dan gadis yang baru naik yang masih terjaga Awalnya tidak ada yang aneh Tapi kemudian secara tiba-tiba bus itu turun ke jurang Beberapa meninggal dunia dan yang lainnya mengalami cedera Mereka yang selamat bercerita Ada yang aneh dengan bus itu selepas mengangkut penumpang terakhirnya tersebut Dari AC yang terlampau dingin Bau tak sedap yang tiba-tiba mewabah di kabin bus Hingga tangisan yang terdengar samar-samar Mendengar cerita penumpang tersebut Warga sekitar yang menolong langsung berkata bahwa Itu adalah Halimah Ini juga diperkuat oleh pendapat pemuka agama di sana Menurut tim investigasi hantu Aceh yang telah berdialog secara batin dengan Halimah Kecelakaan demi kecelakaan di sana memang erat kaitannya dengan dia Dia ingin mencari para pemerkosa dan pembunuhnya Sampai akhirnya dia berhasil melampiaskan dendam terhadap 6 pemuda itu Yang tewas karena kecelakaan di tempat di mana dia dihabisi Meski begitu Halimah tetap bergentayangan sampai detik ini Dia ingin orang-orang yang masih hidup tahu bahwa dia pernah ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!